Pasangan suami istri Indra Maya dan Mariana Suci Hardianti tak berkutik saat deringkus unit Jatan Raspolda Sumatera Selatan. Pasutri ini deringkus saat berada di salah satu SPBU di Palembang, lantaran diduga telah melakukan penggelapan mobil rental yang mereka sewa. Di hadapan petugas tersangka pelaku yang diketahui bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Palembang ini, mengaku nekat menggelapkan mobil rental yang mereka sewa karena butuh uang untuk membayar hutang di bank sebab usaha rental mobil yang tersangka pelaku jalankan mengalami kebangkrutan. Modus yang dilakukan, yakni suami menyuruh istri berpura-pura menyewa mobil jenis minibus lalu digadaikan ke orang lain sebesar 80 juta rupiah. Uang tersebut kemudian digunakan pelaku untuk menutupi hutang pelaku di bank. Perkara yang kami misalkan terhadap kedua pelaku adalah perkara penipuan dan penggelapan dengan modus si suami memerintahkan istri untuk mencari rentalan mobil. Kemudian dari rentalan mobil itu digadaikan kembali kepada orang lain. Informasi ya, dari keterangan dari pelaku, ada beberapa mobil lain yang telah digadaikan oleh pelaku dan saat ini masih di pendalaman untuk dikembangkan. Akibat ulanya, kedua pasutri ini terancam pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan, Sriwi JTB